Halo, beberapa minggu lalu sobat udah lihat video unboxing dari Sharp R1s. Ini ada saudaranya yang punya banderol harga lebih murah. Ini dia unboxing Sharp P. Ya, kabar baik buat sobat yang pengen punya hape dual camera di harga kurang dari 2 juta. Bukan karena sebelumnya nggak ada. Sebelumnya kita udah kedatangan Gen Pro Z. Nah, Sharp P ini nambahin pilihan buat sobat. Seperti biasa, dimulai dari buka kotaknya dulu. Box-nya putih, percis si Sharp R1s. Isinya ada hape-nya, panduan penggunaan yang jadi satu sama kartu garansi, earphone standar, kabel data micro USB, dan kepala charger yang sayangnya cuma punya output 1 ampere. Nggak lupa ada SIM card ejector. Hape-nya sendiri punya build quality yang sekelas sama kakaknya si Sharp R1s. Kayaknya Sharp ini concern banget sama bagian build quality. Walaupun sebenernya bagian belakangnya ini tuh plastik, tapi nggak berasa murahan. Layar depan yang pake 2.5D glass dan fingerprint sensor di bagian depan nggak nunjukin kalau ini hape 1 jutaan. Cuman tombol kapasitif back sama multitasknya yang terletak di sebelah fingerprint ini butuh usaha buat ngeliatnya. Coba deh sop liat sendiri. Ada nggak? Oh iya, Sharp P ini dijual di beli-beli.com dengan harga 1,8 juta. Harga terkininya bisa sobat lihat di link di deskripsi di bawah. Nah, dengan harga segitu, spesifikasi yang di bawahnya nggak spesial sebenernya. Prosesor Mediatek MT6737M, RAM 2GB dan memori internal 16GB dan baterai berkapasitas 3000 mAh. Antutu benchmarknya segini aja sob. Dipake main Vanglory bisa nggak? Masih bisa, tapi nggak di 30fps ya. Ini sekitar 20an lah. Layarnya 5,2 inch beresolusi 720p HD, dimana sebenernya ini masih wajar sih kalau yang ini. Layarnya untung terlihat bagus. Saya nggak ngerti, ini kayaknya Sharp layarnya bagus-bagus ya? Apa karena sering bikin TV apa ya? Untuk sistem operasinya masih Android Nougat 7.0 dengan user interface, ini apa ya namanya ya? Nggak ada app drawer, tapi saya baru lihat aja yang kayak gini. Sama seperti Sharp R1s, ada beberapa aplikasi seperti MyTelcom Sale, PicMix, ID.3 Store dan BaBe yang udah ada dari pabriknya. Cuman anehnya, ini MyTelcom Sale-nya nggak bisa di-uninstall. Kalau nggak pake Telcom Sale tapi ada aplikasinya dan nggak bisa dihapuskan, ngeselin ya? Hal yang terlihat spesial dari Sharpie ini ada di kamera belakangnya yang ada dua. Persis kakaknya, yang satu 13MP dan satunya lagi 2MP. Hasil kamera 13MP-nya bisa sobat lihat di sini. Nah, yang saya bingung, ini kamera yang 2MP-nya buat apa ya? Karena saya nggak nemu menu buat pake si kamera sekundernya ini. Apakah buat bikin bokeh? Kayaknya nggak deh. Karena efek bokehnya itu bentuknya radius. Kalau bentuk bokeh seperti ini, itu nggak butuh kamera sekunder. Ini beneran saya nggak ngerti sih untuk bagian ini. Lanjut aja langsung, kamera depannya yang pake 8MP hasilnya seperti ini. Sejauh ini impresi saya biasa aja sih. Tapi mungkin baiknya ada di bagian layar yang terlihat sangat bagus untuk harga segini. Dan masih punya fingerprint sensor buat smartphone di 1 jutaan. Udah kayaknya gitu aja. Kalau misalnya mau lihat reviewnya, temen saya di Kang Niko di Obat Gaptek udah bikin video reviewnya. Jadi mungkin bisa dilihat videonya kalau emang penasaran banget sama smartphone ini. Dan kalau misalnya mau beli, ada link di deskripsi di bawah. Udah gitu aja video kali ini, singkat aja. Dan apa lagi ya? Dan ya udah aja. Jangan lupa like, subscribe, dislike, komen. Nah suka-suka kalian lah. Bye. Oh iya, Moldy out. Sub indo by broth3rmax